Intro Selamat datang di stasiun Tegaluar Bandung Bukan di kota Bandung sih sebenarnya ya Dan stasiun Tegaluar ini menjadi stasiun awal Sekaligus stasiun akhir perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam uji coba publik perjalanan kereta cepat Rute hari ini adalah dari Bandung ke Jakarta dan kembali ke Bandung Excited banget untuk mencoba kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara Aduh rasanya cuma pengen senyum-senyum lagi Senyum-senyum lagi Aduh akhirnya ya bisa mendapatkan kesempatan mencoba Dari arah kota Bandung Tadi saya mendekat ke sini itu naik kereta lokal Lokal tujuan Garut ya jamnya Dan turun di stasiun Gede Bage ya Kemudian melanjutkan perjalanan ke stasiun Tegaluar Nah setiba di stasiun Tegaluar sudah banyak antrian rekistrasi ya Karena untuk bisa mengikuti uji coba publik ini Kita harus mendaptar di website resmi KCIC Dan itu tuh rebutan banget gitu loh kuotanya terbatas Dan saya salah satu yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan ini ya Dan setelah registrasi ada sedikit pemeriksaan barang bawaan Kemudian dipersilahkan naik menuju ke ruang tunggu Dan ini saat ini Yang arah-areh bisa lihat adalah situasi di ruang tunggu keberangkatan ya Kok aku melihat seseorang ya Yang sedang vlogging juga disana Gak nyangka lo bakal barengan Orangnya nyadar Orangnya nyadar Apakah ini semacam reunian Oh iya kita arisan dadakan Gila Sekitar setengah sembilan ya Kita dipersilahkan boarding Karena ini masih uji coba Jadi gak ada tap in tap out kit ya Jadi langsung masuk aja Ini kayak face recognition boarding gate Karena eskalatornya penuh Kita sedikit berolahraga Turun via tangga Manual Inilah peron di stasiun Tegaluar Stasiun Tegaluar ini merupakan Stasiun terbesar kedua Di rute kereta cepat Jakarta-Bandung Dengan luas area sekitar 14.000 meter persegi ya Jadi memang stasiunnya lega banget Ini tadi ya vibesnya seperti bandara internasional Bukan kayak stasiun Tapi begitu nyawa peron ya Rasanya kayak stasiun Karena kita bisa melihat rail lagi Dan ini dia penampakan kereta cepatnya Pagi Oke first impression Wah Finally Ini dia view Kereta cepat Ini first impression kereta cepat ya Bener-bener ngeliat kereta cepat dari dekat ya Kemarin-kemarin cuma bisa lihat fiti-fiti orang Sekarang bisa ngeliat ini Feelnya Aduh digangguin Hari ini saya naik di K1-1-22-30 Ini gak tau ya arti penongorannya apakah sama dengan kereta yang biasa kita naiki Di keretanya KAI Ini kereta eksekutif gitu Berpenggerak tahun 22 urutan yang ke-30 Mungkin seperti itu ya saya juga kurang hafal Yuk bareng Mas Garda masuk kereta cepat Jeng 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 Sudah rame Wow Kereta cepat tujuan Cibatu Doain sampai Cibatu ya Amin Ini suasana bordes Kereta cepat ya Ini ada tombol-tombol Di sini ini pintu Ini panel kendali Terus Pintunya otomatis Ini di sini ada Rak bagasi untuk heavy baggage Yang berat-berat taruh di sini Karena rak bagasi di atas itu kecil ya Kalau bawa barang yang besar berat Sudah ada tempatnya di sini Nih Keretanya bisa dimundurin ya reclining Tuasnya ada di sini Tinggal ditarik aja Sampai seberapa ini? Oh udah habis? Udah Udah ya Pengennya kayak luxury sleeper gitu Ingat ini premium pak Ingat pak Sekarang kita masih berada di stasiun Tegal 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 Jaba Tegal Jaba Jadi di sini itu Oh diep banget ya sih Di sini itu vibesnya hending banget Saya yang biasa agak Koar-koar aja Kayak sungkan banget Jadi Enang gitu Gak tau deh Tegal Jaba Tadi itu udah Dikonsepin mau ngomong apa aja Ini lengkap ya Iya Karena diem Jadi gak bisa berekspresi Ini empuk loh Kita kembali bernostalgia Dengan kursi berlapis kain Dan ini ada bantal headrest Ini adjustable sih Gak tau adjustable nya seperti apa ya Oh bisa dilipat gitu? Enggak sih Katanya sih adjustable tapi gak tau ya Ya gini aja nih Selamat datang di kereta cepat relasi Jakarta-Bandu Dengan pemerintahan di stasiun Padalara Danawang Dan mengambil perjalanan di stasiun Halim Kami atas nama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Dan kru yang bertugas memucapkan Terima kasih atas kepercayaan Anda Setelah menggunakan jasa layanan kereta cepat relasi Jakarta-Bandu Terima kasih atas kepercayaan Anda 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 Kereta cepat sedang melintas di dalam terowongan Kita sesaat lagi akan mendarat di Padalarang Kayak juga ya panjang Lightingnya loh cakep banget Sekitar 13 menit ya Kita dari Tegal luar Sudah tiba di stasiun Padalarang tuh Di luar sana Ketemu Puom Naik kereta cepat ketemunya Puom juga Tiba-tiba Pepasannya sedetik doang Jadi suasana kabin ini memang cukup senyap ya Ini suasana kabin paling berisik itu pada saat kereta cepat melintas di dalam terowongan Dan ini suasananya temaram Temaramnya enak banget di mata Ini kita cek kecepatan 309 km per jam Sudah getarannya mulai agak kerasa Tapi ini untuk ukuran kereta api ini getarannya halus banget Gila 321 km Alamak Tapi guncangannya stabil Cuman kayak Iya kayak naik pesawat sih ini feelnya itu Beneran deh Speeds loose Gak tau ini udah ngelewatin terowongan keberapa ya Aduh Bolak-balik terowongan 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 Lagi Alamak cepat banget ini keretanya Ini menikmati duduk di premium economy aja udah nyaman banget ya Jadi untuk kelas layanan premium economy Ini formasi kursinya 32 Yang deket jendela itu kursi A dan F Jadi tanpa kursi E ya Kursi ABC dan DF Rasanya kayak gak naik kereta sini lebih kayak naik pesawat darat Beneran deh Tanpa guncangan Kabinnya senyap banget Alah rasanya pengen berlama-lama ya naik kereta ini Dan untuk masa uji coba publik ini Masyarakat umum naiknya di kelas premium economy ya Meskipun sebenarnya untuk kereta cepat ini Menawarkan 3 kelas layanan kelas Entah itu first class atau VIP yang pertama Kemudian business class dan premium economy class Yang membedakan jenis kursi dan konfigurasi kursinya Dan melihat tegak luar pada larang 13 menit Habis itu makin menambah kecepatan lagi Ini rasanya berlari di kecepatan di atas 300 km per jam Ini udah kayak Gak terbayangkan sebelumnya ya Indonesia bakal punya kereta cepat Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN Yang mengimplementasikan high speed railways Nyaman banget deh Dengan tinggi 175 cm Ini ruang kakinya terpantau sangat lega ya Kaki masih nyaman seloncoran nih Kemudian di hadapan kita Tersedia juga meja lipat Rasanya udah kayak meja lipat tipe pesawat ya Bisa buat makan, buat kerja juga bisa Nah di bagian pilar di kecendela ini ada gantungan Bisa buat gantungan baju, tas kecil gitu-gitu Di atas ada rak bagasi Ada TV juga sih disana nih Coba ya Eh sorry Kita coba Mendirikan Mendirikan Wah ini stasiun Karawang dong Betapa stabilnya kereta ini ya Kita mendirikan koin Tidak berkuncang dan tidak roboh sama sekali Keren sekali coy Waduh 4 km per jam lagi nih Dikit lagi nih padahal Tidak berkuncang dan tidak roboh sama sekali Itu harus selesai Tidak berkuncang dan tidak roboh sama sekali Tidak berkuncang dan tidak roboh sama sekali Kamu udah sampai kita jumpa lagi Tadi waktu disasiun kita nih 942 Rek, 42 menit Bandung, Jakarta Luar biasa Kita sudah mendarat Di Stasiun Halim Mantul Welcome to Jakarta Kurang dari 45 menit Perjalanan ditempu oleh kereta cepat ini Dari Stasiun Tegaluar menuju Stasiun Halim Stasiun Halim ini sementara ini menjadi Stasiun Tujuan Akhir Perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung Jadi ini dia Stasiun Halim di Jakarta Ini adalah stasiun terbesar Di rute kereta cepat Jakarta-Bandung Dengan luas lebih dari 40 ribu meter persegi Yang terdiri dari 3 lantai Lantai 1 dan 2 ini Untuk komersil dan public area Lantai 3 untuk peron Jadi disini ada sekitar 6 jalur Kalau tidak salah ya 3 peron yang melayani 6 jalur Dan stasiun ini Mampu melayani 45 ribu penumpang Dengan frekuensi mencapai 100 perjalanan kereta api Keren banget ya Lebih gede dari Tegaluar Tadi ngeliat Tegaluar aja udah wow Ini ngeliat Halim Lebih wow lagi Ini kepala elektrik multiple unitnya Yang tadi kita naiki Berdampingan disana adalah kereta inspeksinya Warnanya berbeda ya Nih Wih cakep Nah ini arek-arek bisa lihat di belakang saya Ini adalah keret komodo Kereta cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Indonesia ya Menjadi yang pertama di Indonesia Sekaligus di Asia Tenggara Dan Sebenarnya kereta ini Didesain mampu mencapai Kecepatan sekitar 400 km per jam Tapi implementasi di Indonesia 350 km per jam Makanya jarak Bandung-Jakarta Bisa kita tempuh Sekitar 40 menitan saja Kereta ini Memiliki panjang 208 meter ya Terdiri dari 8 kereta Dengan 3 kelas layanan VIP atau first class Kemudian business class Dan yang terakhir Yang saya naiki tadi Adalah premium economy class Dan kita Menunggu waktu keberangkatan Untuk kembali ke stasiun Tegal Luar ya Karena Uji Coba Publik ini Kita dikasih fasilitas perjalanan PP Pulang pergi Dari Bandung ke Jakarta Dan akan kembali ke Bandung lagi Disini kita bisa lihat Antusiasme Para penumpang Yang ikut Uji Coba Publik hari ini Untuk berfoto Dengan Tampilan depan Kereta cepat Jakarta-Bandung Ini Coba ngintip Ini adalah Kabing first class Atau VIP kelasnya ya Wih Kursinya 21 Nice Woyoo Jadi ini adalah Penampakan toilet Di kereta cepat Ini di Rangkaian yang Economy premium ya Gak tau nanti di kelas yang lain Apakah bentuknya seperti ini Atau enggak Tapi penampakannya kira-kira Seperti ini Oke Kereta cepat yang tadi kita naiki Dari Tegaluar Akan kembali menuju Ke Tegaluar lagi ya Dari stasiun Halim Dengan nomor Ya dari stasiun Halim Nomor perjalanannya G1003 Halim Tegaluar Keberangkatan Sekitar jam 10.30 Jadi nanti perjalanan Akan sama ya Kurang lebih waktunya Sekitar 45 menit Kita akan menuju Ke Bandung lagi Penumpangnya hari ini Rame banget ya Yang ikut uji coba publik Dan beruntungnya Kita masih bisa Jejarin bertiga Bareng Mas Garda tadi ya Di Jakarta Cuma sekejap Di perjalanannya Juga sekejap Kita ngimpi Di kereta cepat ini ya Kembali lagi ke Bandung Dengan duo penikmat KCJB ini Kalau biasanya Kan kita disana Ada meja kecil ya Sama ada colokan listrik Mejanya jadi disini Disitu enggak Jadi pindah kesana ya Nah Rere pengen tahu enggak colokan listriknya Dimana Ada yang mau lewat Nah colokan listriknya tuh di bawah sini Ini enggak boleh gue nyalokin Kursi cuci bukaan depan nih Di bawah sini ya Jadi jangan nyari disana Pindah Jadi meskipun ini kelas ekonomi Kita akan menuju Bandung Searah perjalanan kereta Karena Kursinya bisa diputar Ternyata Itu Ada tuas di bawah situ Nah Itu tuas untuk memutar Arah kursi ya Jadi bisa mengikuti Arah perjalanan kereta Jadi disini Anti mundur-mundur club Selamat datang di kereta cepat Relasi Jakarta Bangun Tengok pemerintahan Di stasiun Kami atas 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 Mengucapkan Terima kasih Atau kepercayaan Anda Telah menggunakan Jasa layanan Kereta cepat Relasi Jakarta-Bandu Selamat menikmati Kejalanan Anda Terima kasih Di awal-awal perjalanan Kita berdampingan Dengan Jalan layang Yang busy ya Muhammad bin Zayed Tapi kita lebih ngebut Kita masih menantikan Berapa kecepatan Top speed Dekat 150 km per jam 351 km Gila Kita Sengebut ini Tapi dalam kondisi Tenang Stabil Kedap suara Cakep Benar The real Amazing Ya Jadi kereta ini Banyak melalui Terowongan Terowongan ya Jadi memang Kondisi paling bising Yang bisa kita dengar Adalah pada saat Kereta cepat Melintas di Terowongan Kalau gak lewat Terowongan ya Sunyi tenang Seperti ini Bahkan penumpangnya juga Ngomongnya Kayaknya bisik-bisik deh Takut mengganggu Penumpang yang lain Tuh Baru Alah Digangguin mbaknya Lagi deh Bagi salah penumpang Yang berada di kereta 5 Hingga kereta 8 Kami mohon Untuk membawa Barang bawaannya Dan memastikan Tidak ada yang Tertinggal di atas kereta Atas perhatian Dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih Oke Kita sudah Menghabiskan waktu 26 menit Dari stasiun Halim Sampai ke stasiun Padalaran Belum jadi ngapa-ngapain Udah nyampe Sini aja ya Bandung udah di depan mata Gila-gila Nih Duitnya gak jatuh nih Waktu tarikan awal Berangkat dari Padalarang Di Padalarang Kita berhentinya Agak lama ya Nah itu jalur Kereta KAI Ada loko-nya Berjalan berdampingan Dengan rel existingnya KAI Di bawah sana ya Kita elevated Dan Sudah Menjelang Tiba lagi di Tegal Luar Masih merasa Amazing sih Dapat kesempatan Ikut uji coba publik Kereta cepat Jakarta Bandung Gas Tabib kereta cepat Gila-gila Be *** Lilah Ujitsi Tau 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 M Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton